Jadi antara otak sadar sama otak bawah sadar Itu diantaranya ada critical thinking Nah critical thinking ini yang akan menolak Kalau dia tidak suka dia tidak mau Makan dong, dari pagi ini belum makan Tidak mau, itu critical thinking itu yang ngomong Critical thinking Tapi dengan kalimat yang baik Critical thinking ini bisa melunak Nah sayang ayo sekarang waktunya menyehatkan tubuh kita Supaya organ tubuh kita tetap sehat Anak jadi sehat nanti Ayo kita jaga tubuh kita Supaya amanah yang sudah Allah berikan Kita bisa bertanggung jawabkan suatu hari nanti Ayo kita makan Supaya tubuh kita juga punya nutrisi yang baik Itu melunakan critical thinking Tapi kalau sudah diperintahkan dengan kasar Makanya banyak orang tua yang sering gagal Jangan lari-lari, malah lari-lari anak itu Karena critical thinking itu gampang nolak Sering berbalik gitu Harus jangan banyak ini, jangan banyak gerak Justru dia malah kemana-mana gitu Atau diem ya, dia malah jalalatan gitu Jangan naik-naik, malah makin naik-naik Critical thinking anak kita begitu Berfikir selalu terbalik Tetapi ketika itu dilunakan Dalam bahasa elusan, dalam bahasa dekapan Itu secara emosional lebih gampang diterima Kenapa? Karena ada rasa ketenangan Jadi kita akan bisa memaksimalkan Bakat dan potensi anak-anak kita Kalau kita juga mengkomunikasikannya dengan baik Kalau kita cara mengkomunikasikannya tidak baik Akan terbuang percuma Karena bakatnya tidak muncul Dia akan semakin terpendam Dia mau melakukan semua yang diperintahkan orang tua Hanya sekedar Hanya menyenangkan orang tua saja Tetapi minatnya itu belum muncul Tapi kalau dengan dekapan Dengan bisikan yang halus Justru sentuhan inilah Yang menjadikan hubungan kita dekat dengan anak-anak kita Dan dia tidak enggan untuk mengutarakan Tidak enggan untuk mengkritisi kita bahkan Jadi kalau kita kemudian salah Mungkin anak-anak kita dikritisi Ya mungkin penghakim lah Selalu dikritisi sama anak penghakim amar kan Memang belia tabiatnya begitu Bakatnya sudah kelihatan gitu Pandai berbicara Kosa katanya banyak gitu Ya mungkin orang bilang Rewelan gitu Padahal buat saya bukan rewel Dia pandai sekali Menterjemahkan sesuatu yang dia lihat Dan mengutarakannya dalam bahasa dia Itu seusia dia Buat saya luar biasa Berarti kemampuan linguistiknya bagus Kemampuan untuk mengutarakan sesuatunya bagus Jangan kemudian kemampuan itu diputuskan Karena sering diomelin Nah kalau sering diomelin Kemampuan untuk mengutarakannya Tidak berani lagi Karena kalau saya mengutarakan Nanti dimarahi Nanti diomelin lagi Maka dia tidak ada keberanian lagi untuk itu Sehingga ketika itu terjadi Yang ada adalah menumpulkan bakat Jadi saya katakan Bisa memaksimalkan dengan cara komunikasi yang baik Komunikasi yang baik bukan dengan cara memaksa Tapi memberikan Kesempatan kepada dia Apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka Kita harus terbuka orang tua nih Banyak orang tua tidak terbuka Kadang-kadang semuanya yang menurut orang tua baik Sudah pokoknya Bapak maunya begini Kamu harus menurut Ya sang anak Mau kemampuan apa lagi Dalam keadaan begitu kan Mau tidak mau dia menurut Dia mau melakukan Tetapi Kalau kemudian itu tidak sesuai dengan bakat potensi dan minatnya Dia melakukannya Tidak dengan sungguh-sungguh Akibatnya ya dia melakukan Tapi Tidak sampai ketaraf ikhlas Kalau ibadah itu Kang Hakim Tidak sampai ketaraf ikhlas Sementara kita ingin Dia melakukannya ikhlas Belajarnya ikhlas tanpa harus disuruh-suruh Jadi orang yang ketemu minatnya Ketemu potensinya Tidak disuruh saja dia mau belajar Berarti memang disitu dia suka